It's Seeker Time Nah Family Seeker, kali ini kita akan membahas pemeran Monkey King di drama Journey to the West Namanya adalah Jiki Chul Alias Sun Kokong Nah jadi sebelum kita masuk ke cerita kali ini Gue mau minta tolong nih sama temen-temen Family Seeker Untuk bantu share video kita yang akan kita tayang hari ini Dan juga video-video kita yang lainnya boleh juga Kan kalian pasti punya grup Wawa yang banyak nih ya Ada grup keluarga, alumni, atau mantan Mantan digabungin Banyak berarti mantannya, ada 100 Sama jangan lupa juga untuk tekan lonceng subscribe-nya ya Nah itu, oke mainkan Jiki Cheng ini tuh lahir pada tanggal 8 Februari tahun 1965 Dan dia tuh ternyata memulai karirnya tuh di tahun 1980-an Dengan menandatangani kontrak bersama TVB Selain jadi aktor, Jiki juga merupakan seorang penyanyi nih Dia juga sempat memenangkan 3rd annual New Talent Singing Awards pada tahun 1984 Ya Gue pikir si Jiki ini masih muda ya Tapi ternyata udah berumur juga ya Iya betul Jadi kelihatannya emang si Jiki ini perjalanan di dunia entertainment Hong Kong nampak sukses gitu Ya, ya betul Tapi ternyata gak semudah itu Awalnya tuh mereka memang berdarah-darah dia Berdarah-darah dia kan Karena sampai tengahan tahun 90-an karir Jiki tuh masih biasa-biasa aja ya Nah betul Dia sampai dicap sebagai low paid actor Atau apa ya, honor ternah gitu ya Honor ternah lah gitu ya Dan sebagai penyanyi juga gak booming-booming amat Dia tuh nongol di film juga jarang gitu kan Iya betul Nah sampai tahun 1996 nih ya kan Dia tuh memerankan tokoh Monkey King gitu kan Atau Sun Gokong Sun Gokong Dari situ karirnya Meroke Baru Meroke Wah keren tuh Nah Jiki kan memang dapet peran utama sebagai Fong Sayuknya nih Tokoh legendaris yang kondang diperankan oleh Jet Li Jet Li Oh itu gue suka banget sih Jadi tiba-tiba acara ini yang notabene dibikinin di Taiwan Booming dan hits banget di Hong Kong Luar biasa ya Mendapatkan rating yang lebih tinggi dari series yang ditampilkan di TVB Ini sih keren sekali nih Mungkin cara bales dendamnya yang keren tuh begini Halus gitu ya Halus ya Halus tapi nendam Halus tapi nendam Keren keren Bang Dika Nah sekarang kita akan masuk ke bagian percintaannya Ini kadang-kadang bagian yang unik, lucu, harmonis dan romantis gitu ya Gue pikir goblok Salah ya Jangan Nah kita Jadi gini Diki Cheng itu udah bukan jomblo lagi Misika dia tuh udah nikah Bersama artis China yang bernama Jazz Chang Nah Jadi awal pertemuan sama si Jazz ini lucu sih Ini nih, kocak nih, lucu nih ya Jadi kan ceritanya mereka masing-masing syuting Masing-masing syuting Dengan produksi yang berbeda Produksi yang berbeda Tapi lokasi yang sama Nah jadi ada di satu momen Gimana si Jazz ini lagi Biasalah Kita kan misalkan lagi bersenandung Bersenandung ya Bari ngerokok Ambil nyanyi Apa gitu Tapi si Jazz ini gak ngerokok Nyanyi lagu superpan Gitu 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 Ini si Jazz ini lagi bersenandung Nyanyi lagu ternyata lagu si Diki Cheng ini Diki kan memang seorang penyanyi Penyanyi juga Yang berjudul Aya-aya Kissing you Aya-aya Kissing you Terus Sampai habis gitu terus Dan lucunya si Jazz ini Gak ngeh Kalo si Diki ternyata ada di Sampingnya Samping dia Oh iya iya Dia gak tau itu penyanyi ya Mungkin gue sebelah nama lagi Yang nyanyi penyanyi Gua gitu sebelah GER sebenernya si Diki itu GER kan Diki GER Sebenernya cewe cantik nyanyi lagu gue Nah itu awal mulai kenalnya itu disitu tuh Langsung dari situ dipepet lah si Jazz ini Memang luar biasa Nah hubungan mereka itu lalu berkembang nih Lebih jauh Jadi makin deket nih Mungkin awalnya gak kena waktu jadi Eh lu janji lagu gue nih ya Gobelin nih air minum buat lu Atau gobelin kopi Eh atau kita kopi yuk Main dong ke kosan Aduh kosan cuy Nah singkat cerita pada tahun 2004 Diki itu akhirnya menikahi Jazz Oh sampe akhirnya nikah ya Ini keren ini Momen yang lucu sampe nikah Gitu dong Tres jati namanya Gak cuman berakhir di kosan doang Namanya udah Diki Kan temen gue yang Diki gue kasih deh video ini Nah akhirnya menikah mereka di Nanjing Dan mengadakan upacara pernikahannya terpisah bro Hmm Di Boracay pada tahun 2009 Boracay itu di Filipina Oh iya Kayak pulau Wah pulau nya eksotis gitu keren Kalo di kita sama Bali gitu ya Nah Mungkin Bali tapi lomboknya lah Oh lomboknya Jadi Diki ini gak Gak terlepas dari berita-berita miring Iya Jadi kejulitan media tuh tetep menerpa Diki bro Memang kompanasinya tuh luar biasa ya Emang sih dia tuh sebelum nikah Sama si Jazz tadi Iya Punya hubungan sama dua aktris Yang cantik-cantik juga Ada Elvina Kong dan Jessica Swan Oh itu masa lalu ya Hmm Malah gosipnya Setelah Diki married Hmm Dia tuh sempet Kelingkuh katanya Kegap selingkuh ya Iya Jadi dia tuh sempet keliatan lagi Bersama wanita misterius Di sebuah dermaga Dermaga saikung namanya ya Jadi terlihat dari foto keduanya nih Oh sampai tertangkap kamera ternyata ya Ada fotonya ya Dari jauh tuh Dari jauh gitu kan Jadi memang terlihat kalau si Diki ini bersama wanita misterius tadi tuh Ada di foto tersebut sambil menggendong seorang anak Hmm Jadi mereka posisinya emang lagi Deket-deketan lah Deket-deketan Padahal ya Orang lagi gendong anak masa iya dibilang selingkuh gitu kan Itu iya Cuman kabar itu langsung disangka sama si Diki sih gitu Jadi dia bilang kalau wanita tersebut adalah istri dari mendiang Wilson Chin Chin Dan yang anak itu adalah putrinya si Wilson yang bernama Abby Iya Emang julid nih emang Jadi emang berita ini itu timbulnya mungkin karena ini ya dipicu oleh Apa namanya Jaraknya si Diki sama istri ini lagi berjauhan Oh iya Karena mereka terpisah ketika pandemi Covid-19 Hmm Jadi ceritanya si Jastang ini kan tinggalnya di Beijing Iya Bersama keluarganya Sedangkan Diki tinggal di Hongkong bersama ibunya Nah sebenernya mereka tinggalnya bareng Tinggalnya bareng Mungkin si Diki ini sedang mengunjungi ibunya Lagi visit ibunya di Hongkong Ternyata ada Covid Gak bisa balik nih Gak bisa pulang Karena Hongkong ini langsung nutup perbatasan dengan China Daratan Oh iya 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 Jadi pasangan ini terpisah kan satu sama lain Oleh Covid Oleh Covid Nah jadi Kalau bisa dibilang sebenernya Dari cerita tadi kan kita ceritain yang Adem ayem aja Gak ada berita-berita yang sebenernya Gimana-gimana banget lah ya Tapi sebenernya Kehidupan Diki ini agak memilukan sih ya Kehidupan pribadinya ya Kehidupan pribadinya Yang pertama itu terkait tentang ibunya Oke Jadi dikabarkan ibunya Diki itu mengalami koma Karena sempet mengalami kecelakaan Tenggelam di sebuah kolam renang pada tahun 2013 Wah Udah juga ya Iya Untungnya si ibunya ini mendapatkan pengobatan yang bagus lah Dia menjalani pengobatan yang namanya cryoterapi Jadi akhirnya bisa sadar dan mulai pulih Aduh Ngeri sih dengernya Iya Jadi Kan kita sebagai anak juga ya Kalau orang tua kenapa-napa Rewas Betul Nah makanya dari situ Diki itu memutuskan untuk tinggal bersama ibunya nih Di Hongkong Untuk sementara waktu Ya karena memang kondisi kesehatan ibunya nih Apa ya Sudah butuh perawatan ekstra gitu kan Dan Dikabarkan memang ibunya tuh kebenaran tinggal sendiri ya Akhirnya dia yang bertanggung jawab lah Buat jagain sih nyokapnya ini Nah family secret Jadi kenyataan pahit yang diterima Oleh Diki Cheng ini tuh gak acuan sampai disitu Sebab istrinya Diki Cheng ini mengalami keguguran pada saat hamil 8 bulan loh Udah 8 bulan ya Udah besar loh itu ya Tinggal sebulan 10 hari lagi tuh sebetulnya kan Dan ini membuat Diki Cheng menjadi apa ya Ya peranan tuh mundur dari dunia entertainment Dan dia fokus untuk menemani keluarganya Pantesan ya maksudnya Diki itu kan Dulu wah kayaknya sering nongol gitu Tiba-tiba memang sempet lenyap Dan gue juga udah pernah nonton film serialnya tuh Iya Nah jadi di tahun 2018 tuh Ketika Diki bersama istrinya Si Jess tadi tuh lagi berlibur ke Thailand Dia tuh mendapatkan kabar yang memilukan mengenai adiknya Diki Dikabarkan adiknya Diki tuh meninggal dunia gitu kan Nah sebelum meninggal tuh Hubungan Diki sama adiknya tuh memang kurang baik bro Jadi kan si adiknya ini sekaligus manajernya dia Jadi antar kakak adik ini ada dispute nih masalah keuangan Aduh lagi-lagi keuangan ya Iya jadi adiknya sempet nuduh kalo Diki ini gak membayarkan gaji dan komisinya lah Padahal adiknya Diki ini pernah dibeliin sama si Diki sebuah apartemen Dan apartemennya tuh seharga 11,8 juta hongkong dolar Pada tahun 1997 Nah waktu itu memang kalo gak salah 90-an akhir itu pik karirnya Diki ya Jadi duit lagi banyak-banyak ya Nah jadi keributan si Diki sama adiknya ini memang diberitakan besar-besaran sama media Iya Sama si Julit lah Sama si Julit Nah kan memang tadi adiknya itu meninggal Ternyata meninggalnya itu di apartemennya Yang dibeli sama si Diki Karena adiknya udah gak ada Apartemennya itu dijual Dijual sama Diki ternyata lakunya di bawah pasaran Dia tuh tadi belinya 10,8 Eh 11,8 11,8 Dijualnya Setelah sekian lama Dijual lakunya cuma 10,4 Wah Harganya harganya mungkin udah 20 gitu ya Itu karena apa bro? Karena Orang jenis kan masih percaya Pesan tahayul ya Tahayul Ya kita gak tau itu tahayul Siang mana gitu ya Tapi yang pasti masih percaya kalo Ada yang meninggal di satu tempat itu Jadi tempat itu kayak Siang 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 Jadi Makanya jadi murah gitu kan Ya oke oke Nah sekarang kabarnya tuh gimana nih tentang Diki Cheng gitu kan Jadi Ya menurut berita yang beredar tuh Diki Cheng saat ini tuh mau lebih fokus lagi kepada keluarganya Mungkin Ya entah dia berhenti Berkarya di Perfilman dan entertainment Atau memang dia mengurangi gitu kan Jadi pasti dia akan Ya dia bilang tuh dia ingin Apa ya melakukan hal yang lebih Bermanfaat bagi masyarakat Hmm Jadi memang dia yang lebih Ngarahnya ke kegiatan-kegiatan sosial gitu ya Dia mungkin juga ngerasa Ya gue udah berkecukupan Oh iya sih Ya kan Dan mungkin passion dia untuk di dunia entertainment udah Agak berkurang Ya kita gak tau juga ya Ya sih betul Kayak Ada beberapa artis kan kayak Emang gue niatnya gak akan mau Jadi artis selamanya Ya gitu kan Ada juga yang memang hobi Ya memang ditambah juga yang tadi banyak Kisah-kisah pilon tentang kehidupan dia ya Jadi membuat dia Udah lah gue cukup aja gitu kan Ya bisa jadi itu salah satu penyebab juga Iya Oke It's a wrap Bungkus It's secret time Oke lah Ya Nukatilu salahnya Tadi serila cermiak ya Elvina Kong Eh tapi ini agak Salah bro Sebelum meninggal Bukan selingkuh Enggak bukan selingkuh dia